pagi-pagi udah dipalak kak velin pengen liat roti seribu dong aduh udah lama banget gak liat roti seribu sini-sini aku tunjukin hari ini kita bikin 100 biji roti seribu temen-temen nah rasanya ada rasa stroberi dan rasa coklat roti-roti ini adalah pesenan dari orang 50 bijinya pesenan 50 bijinya untuk ditaruh di toko jadi seperti ini nah sekarang ama juga lagi bikin sisa-sisa adonan roti untuk dibikinkan di loyang besar seperti ini karena adik laki-laki aku suka banget makan roti yang isinya polos ya untuk makan main-main aja sih dan juga untuk sarapan pagi itu kenapa ama juga sering banget membuat roti polos seperti ini untuk kami sarapan ditaruh di dalamnya black atau di dalamnya wadah hari ini aku juga mau ngebahas tentang beberapa komentar yang aku lihat seliweran di berbagai instagram dan juga berbagai short youtube aku adalah tentang produk yang mau aku launching jadi sedikit cerita aja ya sedikit aja kok kalau produk yang mau aku launching ini adalah perawatan rambut terinspirasi dari rambut nenek aku yang sangat-sangat tebal dan kuat meskipun umur mereka sudah 75 tahun tidak hanya nenek aku itu kenapa aku ngomong mereka ya karena nenek aku dan teman-temannya memakai salah satu minyak yang katanya dia itu membantu sekali untuk merawat rambut mereka tetap seperti itu dan AIDS bukan sembarang minyak mungkin kalian makan mikir minyak kelapa lah minyak kemiri lah enggak mungkin kalian bahkan tidak pernah mendengar minyak yang satu ini itu kenapa minyak ini adalah menjadi ingredien utama di perawatan rambut yang aku buat sehingga produk aku memang sangat-sangat terinspirasi dari nenek aku ditambah teman-teman dari ujung kepala sampai ujung kaki bagian tubuh yang paling sering aku lupakan itu jujur adalah rambut aku sendiri tidak punya masalah rambut yang berarti sekarang karena aku sudah mencoba produk aku tapi dulu teman-teman astaga dulu itu aku tuh mengwarnai rambut itu secepat kipop idol ngeluarin album beneran setiap 4 bulan sekali pasti rambut aku aku warnain mulai dari blondela tiba-tiba hijau kuning tiba-tiba ungu tiba-tiba abu-abu aduh banyak banget dan alhasil karena memang setiap kali aku ngewarnain rambut itu aku harus melalui proses bleaching sampai 3 kali karena rambut aku ini benar-benar hitam pekat ya itu kenapa rambut aku itu rusak parah rambut aku benar-benar hancur dan itu yang membuat aku terinspirasi untuk membuat produk rambut aku sendiri tapi kenapa aku mendilai ini begitu lama karena lagi-lagi uang teman-teman karena aku juga harus menabung untuk bisa membuat bisnis aku sendiri jadi membuat bisnis itu memerlukan banyak uang apalagi kalau bisnisnya sudah kerana kosmetik wah itu uangnya dikeluarkan tidaklah kecil itu kenapa mimpi itu aku simpan terlebih dahulu tapi selama mimpi itu aku simpan nenek aku itu memberikan aku minyak rambut itu yang selalu aku bilang adalah menjadi hal yang paling utama menjadi produk yang paling utama untuk perawatan rambut aku kenapa? karena minyak rambut ini teman-teman langka dan mahal nenek aku sendiri mendapatkan minyak rambut ini dari temannya yang ada di luar negeri jadi teman nenek aku hobi sekali mengirimkan minyak rambut ini untuk nenek tapi ketika aku cek harganya berapa bisa sampai 1 juta setengah makanya aku tuh kaget ketika minyak rambut ini harganya sangat-sangat mahal itu yang membuat aku terinspirasi untuk menghasilkan produk yang sama dan juga jauh-jauh-jauh lebih murah daripada yang biasanya nenek aku import begitu ya teman-teman kurang lebihnya jadi sekarang rambut aku bisa sehat itu karena aku rutin memakai produk aku sendiri produk ini aku develop satu tahun lamanya tepatnya dari bulan juni tahun 2023 dan aku baru mendapatkan produk unggulan aku alias produk yang aku launching ini baru aku temukan formulasinya di bulan januari tahun 2024 jadi mulai dari bulan januari sampai bulan juli ini aku mencoba terus produk-produk perawatan rambut aku kalian tahu teman-teman banyak orang yang mau mengendorse perawatan rambut karena mereka melihat nilai fungsi dari rambut aku rambut aku bagus hitam lebat dan panjang banyak tidak sedikit bisa dibilang dalam satu tahun ini selama aku berkarir mungkin ada 3-4 brand dan tidak sedikit itu adalah brand besar tapi aku sengaja tidak mau mengambil produk perawatan rambut merk lain karena aku mau pure mencoba produk perawatan aku sendiri produk ini sebelum aku launching memang rencananya mau aku buat sangat-sangat sempurna karena badan aku teman-teman dari ujung kepala sampai ujung kaki adalah tubuh yang sensitif tubuh aku tuh sensitif bahkan aku tidak boleh pakai sembarang body lotion atau aku juga tidak boleh memakai sembarang shampoo badan aku ini mirip sama nenek aku ama itu juga badannya sangat sensitif bahkan kalau pakai sabun mandi yang salah badan bisa gatal-gatal sama seperti aku itu kenapa ketika aku berada di laboratorium untuk memformulasikan produk ini sebisa mungkin aku pastikan kalau misalnya produk ini sudah sangat-sangat terbaik dan sudah aku oji coba untuk 25 perempuan dan juga 5 pria di keluarga aku jadi bisa dibilang produk ini tidak hanya cocok untuk aku saja tapi juga cocok untuk orang-orang dengan permasalahan rambut yang lainnya dan bisa dibilang teman-teman bahkan sebelum produk ini launching sepertinya aku sudah jualan dulu ke keluarga aku karena keluarga aku pada minta sampelnya lagi dan lagi banyak dari mereka yang jujur tidak tahu kalau ini produk perawatan aku sendiri mereka pikir aku beli dari mana gitu bahkan mama aku sendiri ini aku berani bersumpah mama aku sendiri sudah habis 3 botol perawatan rambut aku dan waktu aku ke Jakarta kemarin mama aku nitip uang buat beli produk perawatan ini mama aku bilang tolong dong beli yang kemarin buat di rambut itu mama aku ngasih uang 300 ribu karena mikir harganya mahal kalau kalian pernah ngeliat mama aku di vlog kalian pasti nyadar rambut mama aku itu paling aneh di seluruh keluarga aku karena rambut sangat-sangat kasar dan bisa kayak gerinjil gerinjil bukan gerinjil ya teman-teman lebih kayak gak bisa lurus meskipun sudah dicatok berkali-kali rambut mama aku itu tidak bisa lurus bagian bawahnya itu kayak melengkung melengkung gitu loh teman-teman dan rambut mama aku itu gampang sekali rontok dan patah rontok patah bercabang pokoknya rusak total setelah mama aku itu rebonding di salon abal-abal jadi produk yang dipakai di salon tersebut memang kurang baik di rambut mama aku sehingga selama 15 tahun mama aku hidup dengan rambut yang rusak padahal rambut mama aku itu jauh lebih tebal lebat hitam daripada rambut aku bahkan dulu ya mama aku itu waktu SMA rambutnya suka dipegang pegang sama teman-temannya saking rambutnya halus dan bagus tapi sekarang rambutnya jadinya hancur seperti itu dan setelah memakai produk dari aku perawatan rambut aku mama aku bilang kalau rambutnya jauh jauh lebih baik bahkan dalam waktu hanya 3 bulan pemakaian teman-teman aku tahu 3 bulan itu bukan waktu yang singkat tapi ingat rambut mama aku itu sudah rusak 15 tahun ditambah lagi mama aku itu sudah pakai banyak sekali perawatan kalian bisa sebut salah satu produk rambut random dan aku sudah yakin mama aku pernah coba bahkan mama aku sampai beli sabun sampo beli serum segala macam itu dari Korea untuk memperbaiki rambutnya tapi hasilnya tidak maksimal itu kenapa aku bilang 3 bulan itu waktu yang singkat untuk mama aku karena mama aku sudah suffering atau sudah menderita 15 tahun ditambah lagi semua produk dia sudah coba dari range harga yang murah sampai yang paling mahal mama aku pernah sekali beli serum rambut itu sampai harganya 1 jutaan lebih karena memang mama aku menginginkan rambut yang seperti dahulu kala semoga ketika produk perawatan rambut aku launching kalian antusias juga untuk membeli antusias untuk mencoba dan antusias untuk mentransformasi rambut kalian menjadi rambut yang sangat sangat indah apapun masalah rambut dari kalian dan aku berharap juga semoga cinta dan harapan yang aku berikan dan aku sertakan ke dalam produk perawatan rambut aku bisa kalian terima dengan baik dan memberikan hasil yang luar biasa untuk kalian karena produk perawatan rambut aku ini sudah membantu 20 lebih orang di keluarga aku untuk mengatasi masalah rambut mereka jadi bisa dibilang ini bukan produk abal-abal bukan produk maklon ya teman-teman produk ini aku formulasikan sendiri di laboratorium independent dimana aku aku adalah orang yang mencoba sendiri produk ini bersamaan dengan kemis-kemis yang lainnya disana dan produk ini sudah pasti berkasiat dan yang sudah pasti yang paling penting adalah harganya tidak mahal harganya murah dimana mungkin kalian bakal mikir aku gila untuk menjual produk dengan harga segitu jadi tenang aja teman-teman aku ingin teman-temannya velin juga sekalian itu bisa merasakan produk rambut yang aku jual dan mencoba kasih hat nya sendiri semoga bermanfaat ke depannya oke itu aja cukup ya teman-teman untuk produk perawatan rambut yang akan aku launching semoga kalian ikut antusias sama seperti aku antusias sekali untuk mencoba dan juga untuk mendistribusikan produk ini untuk kalian semoga jawaban aku tadi mampu menjawab pertanyaan kalian kenapa si velin ini mau mencoba membuat perawatan rambut karena memang ada alasannya oke hari ini kami masak ya teman-teman nenek aku ada masak capcay capcay ini nenek aku masak karena kemarin ama dapet kekian atau dapet semacam bakso goreng gitu kalau di bahasa cinanya kayak semacam kekian dari mama aku jadi dibikin lah seperti capcay seperti ini dan capcay nenek aku ini aduh banyak banget isinya banyak sebanyak banyak itu kalian kalau beli kayaknya gak rugi deh karena bakso ikannya ada berbagai sayur ada tahu ada kekiannya ada bakso gorengnya ada 40 macam sayur pun dia masukkan kesini karena anak-anak aku paham bahwa kita di rumah itu anak-anak kurang suka makan sayur jadi kalau ada kesempatan buat nyempil-nyempilin sayur di berbagai makanan beliau sempilkan bayam velin sudah pernah makan brownies dari bayam teman-teman karena sama nenek aku di blenderin bayam di dalam brownies bayangin jadi kalian kalau misalnya berpikir orang tua kalian itu jahat dengan memberikan kalian makanan atau sayur yang banyak kalian gak tahu nenek aku mencoba memanipulasi segala makanan menggunakan sayur di dalamnya dan itulah yang unik dari hidup terkadang apa yang kita anggap adalah salah itu adalah hal yang baik untuk di kemudian hari aku dari kecil itu agak sulit makan sayur itu kenapa ketika nenek aku mencoba memasukkan semua sayur ke dalam makanan aku aku menganggap nenek aku jahat bahkan aku sempat trust issue dengan berbagai makanan yang beliau buat karena aku pikir jangan-jangan ini diselipin terong di dalamnya saking aku kepikirannya udah negatif tapi ternyata ketika aku beranjek dewasa aku tuh paham kadang teman-teman apa yang kita tidak pahami sekarang itu bukan berarti adalah hal yang salah di mata kita loh paham kan ya teman-teman karena aku sering sekali nih kalian pasti juga sering kalau kalian punya orang tua orang tua kalian bawelnya setengah mati kalian itu berpikir bahwa orang tua kalian jahat ketika dinasehati kalian pikir bahwa orang tua kalian itu mencoba mengatur hidup kalian padahal faktanya orang tua itu hanya ingin yang terbaik untuk anaknya ada perumpamaan yang bilang seperti ini teman-teman bahwa anjing itu tidak tahu kalau misalnya coklat itu berbahaya untuk dia maka kita manusia itu tidak pernahkan memberikan anjing coklat tapi di satu sisi seandai kata anjing kalian di rumah atau hewan peliharaan kalian kucing kalian di rumah itu tiba-tiba memakan coklat sedikit merasa kalau memang coklat itu enak diridah mereka tapi kita sebagai owner kita sebagai manusia yang tahu bahwa coklat itu berbahaya untuk mereka kita langsung ambil coklat tersebut ada kemungkinan paling besar kita marahin anjing kita dengan kita bilang kamu gak boleh makan coklat dan segala macam di mata anjing mereka merasa apa sih bahayanya coklat untuk hidup kita apa sih bahayanya makan coklat kayak gak ada bahaya bahayanya deh dan kalau bisa dibilang organ tubuh anjing dan organ tubuh manusia itu mirip-mirip sebenarnya ada usus ada pankreas ada hati ada ginjal macam-macam itu mirip loh teman-teman kenapa ya coklat itu bisa lebih berbahaya untuk anjing bahkan anjing sendiri gak mengerti gitu kenapa dia gak boleh makan coklat itu adalah perumpamaan dimana terkadang apa yang menurut kita enak baik dan menyenangkan itu bukanlah hal yang terbaik untuk kita terkadang orang tua itu tahu mana yang baik dan mana yang tidak untuk kita bayangkan teman-teman kalau dari kecil kita itu dibiarin makan coklat permen makan biskuit segala macam sesuka hati kita apa sekarang kita gak diabetes ya apa sekarang kita gak obesitas ya memang kalau misalnya sayur dan buah buah itu kadang gak enak tapi yang perlu kita tahu adalah itu baik untuk kesehatan kita kedepan cerita seperti ini itu adalah perumpamaan sayur buah permen coklat itu semua adalah perumpamaan kalau terkadang apa yang menurut kita tidak baik itu menurut Tuhan atau menurut orang tua itu adalah hal yang baik jadi jangan dilawan oke teman-teman terakhir aku bakal lumayan sering di request ketika aku bikin paisusu teflon yaitu bikin paisusu yang benar-benar paisusu yuk kita bikin ini gampang banget dan hasilnya jadi dengan sempurna gak terlalu manis tapi autentik kayak yang ada di Bali meskipun gak terlalu mirip ya tapi bisa lah ngobatin kangen pertama di dalam mangkok atau bowl kita masukkan 250 gram tepung terigu 150 gram margarin dan juga jangan lupa 3 sendok makan air es atau air dingin ya nah memang awal-awalnya bakal sulit ini aku sengaja pertama-pertama aku itu ngaduknya pakai sendok kalau sudah baru deh kita ngaduknya pakai tangan seperti membuat pie buah ya teman-teman juga pakai resep yang sama sekarang kita akan aduk sampai dia itu tercampur dengan rata dan tidak ada putih-putih atau bekas tepung-tepungan jadi hasilnya seperti ini seperti play-doh dan ketika kalian pegang tidak lengket kalau kalian bikin crush seperti ini tidak boleh terlalu basah nanti waktu mateng dia gak flaky oke sekarang ini aku akan bungkus dengan plastik apapun kalau gak punya kantong kresek juga boleh kita masukkan ke dalam chiller kurang lebih 15-20 menit jangan dimasukkan ke dalam freezer cukup dimasukkan ke dalam chiller atau kulkas agar set dengan sempurna lanjut kita bakal mengolesi mentega ke segala sisi cetakan wajib banyak ya agar nanti pie susunya tidak lengket adonan crush harus ke segala sisi kalau sudah selagi menunggu kita akan membuka tadi crush pie susu yang sudah chill atau sudah dingin nah biasanya biar semuanya sama rata aku suka ngebola-bolain dulu adonannya baru aku pipihkan teman-teman belajar dari pengalaman aku membuat pie susu yang ini itu agak tebal bawahnya jadi pastikan bawahnya tidak tebal kalau kalian membuatnya dengan metode di bola-bola terlebih dahulu lalu kalian penyek-penyekkan dan juga kalian arahkan sesuai dengan cetakannya maka nanti hasilnya akan jauh lebih seimbang atau lebih sama jadi seperti ini ya aku tidak menyarankan kalian seperti bermain play-doh atau lilin malam gitu kalian tempel 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 agar hasil crushnya nanti sama dan tidak ada bekas tempelan nah teman-teman kalau misalnya kalian barusan belajar membuat pie susu sebenarnya tips ini itu sangat membantu karena ketika nanti kalian akan membuat pie susu ini hal yang paling sulit adalah membuat seimbang crushnya jadi kalian tidak boleh membuat crushnya terlalu tebal nanti takutnya malah hancur dan terlalu flaky dan feelingnya terlalu sedikit jadi alah hasil tidak manis terakhir jangan lupa untuk ditusuk-tusuk dengan garpu atau enggak tusuk lidi bebas tapi pakai garpu aja ini biar makin cepat sengaja aku itu membolong-bolonginnya banyak banget seperti ini supaya nanti panasnya itu bisa membuat isian feelingnya juga cepat jadi jadinya nanti crush atau pie susu kalian itu tidak akan gosong duluan lalu dalamnya enggak mateng kalian enggak mau itu terjadi pengennya itu yang panasnya evenly coated atau yang evenly nyala gitu lah ya oke sekarang kita sisihkan terlebih dahulu lalu kita bikin custard atau bagian dalamnya disini cuma pakai 1 butir telur 4 saset susu kental manis atau sekitar 160 gram 1 sendok teh vanila 1 sendok makan gula halus 1 sendok makan maizena ini diaduk aduk dulu sampai semuanya tercampur dengan rata lalu terakhir baru kita masukkan 150 ml air dan juga aku pakai pewarna kuning supaya warnanya tidak pucat kalau kalian lihat yang biasanya ada di Bali itu warnanya kuning-kuning mencolok ya teman-teman jadi aku sengaja pakai kan juga disini pewarna kuning 1 sampai 2 tetes saja jangan terlalu kuning nanti jadinya kayak egg yolk gitu biar gampang disini aku pakai porse pican atau pakai tempat seperti ini jadi aku nuanginnya juga gampang nah feeling peisusu ini tidak akan mengembang ya dia tidak seperti kue jadi kalau misalnya kalian isi peisusu kalian harus sampai atas tidak boleh pelit-pelit hanya separuh gitu karena tenang aja dia tidak akan mengembang bentuknya akan sama seperti ini terus nah kalau sudah nih teman-teman jangan lupa panaskan oven di suhu 170 derajat celsius kita akan masak kurang lebih 10 sampai 20 menit tapi karena aku pakai oven tangkering tidak bisa aku tinggal jadi aku harus terus-terus melihat oven aku takutnya nanti gosong nah teman-teman ini adalah pertanyaan yang baik kak velin kenapa pakai oven tangkering alasannya karena oven tangkering ini bahan bakarnya minyak tanah dan disini harga minyak tanah itu 5.000 per liter bukan 16.000 banyak yang bilang bahwa di daerah mereka harga minyak tanah 16.000 per liternya itu kenapa mereka tidak mau pakai minyak tanah tapi kalau untuk aku sendiri di desa aku harga minyak tanah jauh lebih murah daripada harga kompor gas itu sendiri jadi kita pakainya minyak tanah kalau kalian pakai oven tangkering ini kita bara apinya cukup kecil jangan besar memang waktunya agak lama tapi lebih worth dan mengurangi resiko kue kalian itu akan gosong kalau sudah seperti ini bagian atasnya masih wet seperti itu tidak masalah kalau bagian atasnya masih seperti basah tidak masalah teman-teman karena pai susu ini akan kita biarkan sampai set dan tidak boleh di otak atik jadi dalam kondisi panas begini kita diamkan 20-30 menit di suhu ruangan sebelum akhirnya kita keluarkan dari loyangnya alasannya supaya bagian feelingnya pai susu itu bisa lebih set nah kalau loyang kalian kalian coating dengan sempurna dengan margarin pai susu kalian keluarnya cepat banget seperti ini ditambah lagi kulitnya anti pecah dan tidak fragile kalian bisa lihat ya ini bahkan hampir aku banting pun pai susunya tidak pecah kulitnya dan jadi deh pai susu kalau kalian pakai loyang dengan ukuran seperti aku punya itu jadi pai susunya sekitar 13 sampai 14 piece gampang banget kan pai susu bali ala-ala ini sebenarnya waktu aku bikin resep ini aku pengennya yang gampang waktu itu pernah bikin yang pakai teflon tapi banyak juga yang request kak coba dong bikin yang beneran bali banget gitu maksudnya yang beneran pakai oven yang bener-bener ingredientnya yang pokoknya anti gagal lah intinya ya yang gak pakai teflon tapi pengennya pakai oven jadi ini aku membuat salah satu resep ini teman-teman resep ini tuh jadinya kurang lebih 13 piece tapi kita itu pakai loyang yang agak besar kalau kalian pakai loyang agak kecil yang biasanya pia susu beneran yang bali punya itu kan agak kecil dan tipis gitu ya nah itu mungkin bisa jadi 15 sampai 16 piece yuk kita coba enak ternyata gak terlalu manis enak banget kerasnya ini matem sampai dalam feelingnya gak terlalu manis cuma mungkin next time kalau aku bikin kerasnya yang bagian bawah itu aku tipis lagi jadi gak terlalu tebal tapi ini aja udah enak kok sama coba dulu kita buat pai susu yang sudah dua hari sama tanya pai susu nih kami tidak jadi buat waktu itu ini salahnya ama agak tebal dia punya bagian bawahnya bawahnya yang agak tebal ngapain kami ilmu kira-kira tadi itu sudah makanya pelanya tidak bisa terlalu banyak maka pas-pas makanya berat makanya berat tapi jadi itu kurang manis kah banyak-banyak apa-apa bagian luarnya takutnya kurang manis lagi tidak pas-pas ini ke manis tuh atasnya manis enak